Oh ibu Atas mama siapa ibu? Yes Umurnya berapa tahun? 45 45 Kalau belum tahu ibu penerutamanya apa? Ibu susah ya, sakit saat burung-burung kecil Oh gitu, sakit bakal ya Ibu pipisnya benar-benar atau enggak? Enggak Ada namanya? Enggak Ada juga Ibu dalam sehari biasanya bisa minum berapa gelas bu? Biasanya sih 3-14 gitu, tapi itu 10 kecil Oh 10 kecil, oke Kalau pipis biasanya berapa kali sehari? Paling kalau sehari semenjak sakit ini 3-4 kali Oh baik Apakah pipis ibu keruh atau jernih? Keruh Keruh, oke Ibu memiliki penyakit riwayat bawaan enggak? Enggak ada Enggak ada Kalau keluarga ibu, ada yang melidak penyakit yang sama kayak ibu sekarang? Enggak ada juga Enggak ada juga Ibu, apakah sekarang sedang dalam pengobatan apa? Enggak ada pengobatan sih, tapi saya kemarin beli obat gitu Obatnya taknya banyak ada balang lo, obat yang enggak Oke Sebelum ini ibu ada alergi obat enggak? Enggak ada Enggak ada juga Oke Baik Baik, kalau begitu sekarang saya mulai pemeriksaan dulu ya Ibu boleh berbalik di tempat tidur Saya mau mempersiapkan diri saya dulu ya Baik Anak bu Baik Ibu, sekarang saya sudah mempersiapkan diri ya Apakah saya sudah siap untuk diperiksa? Siap Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, Badi Ibu akan saya keataskan sedikit tapi ya Maaf ya Bu ya Sekarang saya lihat ya Bu ya, menurut Ibu tidak ada benjolan, tidak ada luka juga, berarti Ibu normal ya Bu ya Sekarang saya akan tekan bila Ibu nyeri, Ibu bisa bilang ya Sakit gak Bu? Sedikit Sakit gak Bu? Ya sedikit Sekarang kali lagi ya Bu ya, ulang ya Sakit gak Bu? Sakit Sakit gak Bu? Sakit Sekarang saya tutup dulu Ibu ya, maaf ya Bu Bujinya timpani ya Bu ya, berarti Ibu normal, sekarang saya mau mempersiapkan diri dulu Bentar Boleh tarik nafas Bu? Tarik nafas lagi Bu Tidak ada bisi khusus ya Bu ya, katanya Ibu normal, semuanya normal Dan sekarang pemeriksaannya telah selesai Bu ya, Ibu bisa kembali duduk Boleh saya bantu Baik Ibu dari hasil pemeriksaan tadi ya, evaluasi atau bisa saya simpulkan, ternyata Ibu kekurangan cairan, jadi efeknya Ibu merasa sakit saat buang air kecilnya Nah, karena itu saran-saran dari saya, ibu lebih banyak minum air kecil ya Bu ya, atau lebih diutamakan air hangat Agar bisa kalau air hangat itu jadi mengurangi pada saat beaker juga Nah, terus Ibu kan tadi mengkonsumsi dari dokter ya, obat herbal Jangan terlalu banyak ya Bu ya, soalnya efek dari obat herbal itu jadi kunci Ibu kerukan tadi Nah, paling segitu dulu dari pemeriksaan kami Sekarang Ibu bisa keluar ya Bu ya, kata gantian sama pasien lain Terima kasih